Do you want to know something? Qatar is a tax-free country. Serius? Yes. Ngomongnya misalnya kalo orang Indonesia kan kita harus bilang, Tolong ya, can you please? Gitu kan. Ini tuh nggak di kayak, can you, can you yang lebih order sih? Ngasih order tuh lebih yang kayak bosi. Tu-wa-ga-pat. Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parachio. Oke teman-teman, ini dia Putih Andini. Dia itu adalah seorang pramugari berpengalaman. Karena dia sudah lama juga menjadi pramugari. Terus dia juga lulusan dari Universitas Indonesia, Bachelor of Humanity di bidang, ini ya, Dutch Language and Literature ya? Iya, betul. Sastra Belanda. Itu jurusan lo Sastra Belanda ya? Siap-siap. Terus lo juga pernah jadi top ten winner Miss Tourism Indonesia. Dan lo pernah kerja kantoran juga, bener ya? Bener. Beberapa kali lo kerja kantoran termasuk di Super N, Super Advanced Network Technology. Betul. Oke, sip kalau gitu. Nah, sekarang kegiatan lo ya apa aja Putih? Sekarang dimana sih lo lagi kerja dimana? Kegiatan lo apa? Sekarang lo lagi dimana deh? Oke, sekarang lokasi gue. Gue ada di Middle East, tempatnya di Qatar. Dan karena gue pramugari dan sekarang due to this pandemic, ya jadi jam terbang gue juga jadi agak reduced gitu. Oke. Yang biasanya sibuk banget terbang. Gue jarang ngobrol sama temen-temen gue. Sekarang gue banyak banget waktu, ruang. Dan gue jadi pengen banget sharing tentang pengalaman terbang gue dua setengah tahun ke belakang. yang menurut gue itu sangat amat menarik sih untuk dibahas gitu. Karena semua orang itu kan biasanya taunya pramugari itu kan cuma yang surfing. Aku sih ya basicnya aja karena kan sebagai penumpang point of view kan kalian cuma mau cari comfort gitu kan. But sebenernya itu lebih dari itu gitu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kan lo ini ya kerjanya di Qatar Airways dan lo disini tidak berbicara merepresentasikan Qatar Airways tapi merepresentasikan diri lo sendiri ya? Betul. Oke. Ini menarik banget. Gue cuman mau. Karena kalo lo ngomongin Qatar, Qatar itu kan brand besar banget ya. Gila. Ini masuknya juga susah ya Putih? Ternyata gak sih? Oh, jangan ditanya. Iya, iya, iya. Gue gak mau nanya tentang masuknya gimana atau apa karena gue pengen lihat experience-nya nih. Gue lebih tertarik dengan experience-nya. Tapi gini, lo kan pernah jadi pramugari di dua maskapai? Betul. Pertama di SQ ya? Pertama di SQ. Well, sebenernya di SQ itu gue gak sampai jadi pramugari. Oh, gak sampai jadi gimana tuh? Jadi, gue udah keterima di SQ, udah ke Singapur, but then gue gagal di medical checkup di Singapur. Padahal di Jakarta tuh semua udah clear. But anyway, it's just experience. Tapi di Qatar bisa. Gimana sih gue gak nangkap nih? Jadi tuh setiap airlines mungkin punya standar yang beda-beda ya. Oke. I don't know that gitu loh. Kayak banyak hal yang sebenernya gak bisa dijelasin sih sebenernya. Dan gue pun gak tau gimana. Nah, terus apa namanya, but intinya gue udah sampai di Singapur, but then gue harus pulang ke Indonesia. Gue kerja kantoran, gue cari experience lain, sampai akhirnya gue dapet lagi kerjaan di Middle East ini. Gitu. Oke. Jadi sebenernya lo udah nyoba ke SQ, itu setelah lulus kuliah apa gimana sih? Iya, betul. Lulus kuliah 2016, abis itu lo nyobain ke SQ. Itu berapa lama sih prosesnya dari Jakarta sampai Singapur gitu? Itu tuh lumayan lama sih, sekitar mungkin ya 6 bulan. Terus gue udah berangkat sampai ke Singapur. Oke, oke, oke. Gitu. Dan tapi 6 bulan itu gak digaji selama itu ya? Oh, enggak sih. Sebenernya 6 bulannya proses dari proses rekrutannya sampai gue ke Singapur. Dan itu gak dapet salary apapun selama 6 bulan itu? Enggak, karena memang belum. Itu baru-baru awal doang kita dikasih hotel sama SQ itu selama seminggu dikasih hotel. Nah, selama seminggu itu kita tuh kayak ada medical checkup lagi. Nah, gue tuh gagal di situ. Oh. Gitu. Oke, oke. Berarti panjang juga prosesnya ya? Iya. Nah, terus abis itu lo ke Jakarta lagi, terus abis itu lo kerja dulu tuh di kantoran? Gue sempet kerja di kantoran. Dan abis itu kayak gue juga agak down sih. Kenapa? Kenapa? Karena itu 5 bulan ya, tahun 2017 tuh ya. Betul. Itu kenapa? Sukanya kenapa? Well, kenapa ya? Karena mungkin dengan kesibukan Jakarta, menurut gue, karena gue tuh butuh waktu yang lebih dari 24 jam sih sebenernya. Kayak, sedangkan di Jakarta sih cuma isinya macet-macet dan berangkat kerja, kerja, pulang, capek, udah. Dan gue gak bisa punya kegiatan lain gitu loh. Hmm. Itu yang gue kurang suka. Sampai akhirnya gue resign dari kantor gue itu, gue sempet solo traveling ke Bali. Awalnya. Dan itu belum dapet kerjaan baru ya? Jadi lo resign, belum ada kerjaan baru ya? Belum. Neket. But sebelum gue ke Bali, gue udah nge-apply buat Qatar. Oh. Akhirnya pas gue nge-apply buat Qatar ini, gue langsung cabut. But this time, I didn't expect anything. Jadi, oke gue apply, terus gue gak yaudahlah kalo dapet ya syukur, kalo gak yaudah. Oke, oke. Ya berarti resiko tinggi juga tuh ya? Ya, that's life. Ya, ya, that's life. That's good. Nah, kenapa sih lo sepengen itu sampe kayak lo udah nyoba, lo gagal? Terus lo kantoran, terus lo nyoba lagi. Sepengen itu tuh gara-gara apa sih lo pengen jadi pramugari? Karena gue tuh pengen banget traveling gitu loh. Sedangkan, to be honest, traveling tuh kan gak murah. Ya kan? Plus, paspor Indonesia tuh just kind of weak. Oke. Are you agree with that? Ya, ada banyak keterbatasan kan soalnya. Iya, keterbatasan kan. Sedangkan dengan cara ketika gue menjadi flight attendant itu bakal punya privilege yang lebih gitu loh. Jadi dengan bisa flight attendant terbang dan juga gue bisa punya setting yang buat goal gue yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Oke. Apa ya? All in one sih menurut gue. Emang goal lo apa sih? Kan pramugari ya lah, kita tau gajinya gede gitu kan ya. Tapi goal lo mau ngincer apa? Mau beli rumah atau mau beli apa gitu? Well, ya, property is one of them sih. Tapi sebenernya gue tuh pengen lah balik lagi ke Indonesia. Apa ya? Gue tuh jiwa gue tuh sebenernya lebih lu bilang sosial ya. Hmm. Karena gue tuh pengen punya atau ngebantu sih bukan punya. Sebenernya gue pengen banget kayak mendirikan sekolah gitu loh. Hmm. Sekolah. Tapi karena mungkin sekarang gue belum afford itu, gue pengen bantu temen gue yang udah dirin sekolah. Jadi kayak pengen ikut partisipasi, partisipasi aja sih. But, and then itu cuman belum sampai ke situ. Karena gue, karena covid ini gue belum bisa survey ke tempat itu dan lain sebagainya. Itu cuman baru. Ya, balik lagi kan kalau misalnya lo mau jadi pramugari, berarti lo pengen travel dan istilahnya gaji juga pasti jadi salah satu pertimbangan ya. Dan lo gak suka kerja kantoran yang di belakang meja, harus ketemu klien, terus abis itu pulang paling cuman 1 jam 2 jam dengan kemacetan gitu kan. Nah, tapi setelah lo jadi pramugari di Qatar, apakah apa yang lo gak suka di kantoran itu, itu gak ada saat jadi pramugari? Gak ada. Terus bener-bener gak ada tuh hal-hal lo gak suka tuh, lo gak lagi deh gitu. Enggak. Karena, gimana ya, gue tuh ngerasa excited banget ketika gue kerja. Walaupun sebenernya capek banget, physically tuh capek banget jadi pramugari itu. But, gue excited, gue tuh suka apa ya. Karena ketika kita jadi pramugari itu, kita tuh berkomitmen buat ngejaga, safety, comfort, security dari passenger kita. Ya, ya. Kita ada briefing, kita ada briefing, terus kita make sure semuanya. Safety is at most important sih di sini. Gitu. Gitu. Dan gimana ya, banyak banget hal-hal yang, gimana ya. Menurut gue, gue tuh all in one banget ketika gue cerita pramugari. Gue adalah chef, waiter, janitor, tapi gue juga bisa jadi security. Karena gini loh, banyak juga kayak crime, human trafficking dan lain-lain. Atau, simply deh misalnya, orang mabok ya, di pesawat itu juga bisa jadi crime loh. Terus, juga... Mabok tuh di pesawat boleh buat ya. Karena kan emang ada minuman-minuman keras juga ada di pesawat ya. Iya, tapi kan toleransi orang kan berbeda-beda ya. Iya, iya, iya. Jadi, sometimes kita nggak bisa avoid itu sih. Hmm. Terus juga, somehow kita juga jadi doktor, nurse gitu loh. Banyak sih kayak medical case yang pernah gue alamin gitu loh. Dan itu sebenernya sedih. Dan juga, gue tuh baru membuka mata gue ketika melihat banyak imigran gitu loh dari satu country ke kakak-kakak yang lain. Dan mereka tuh kebanyakan orang-orang usia yang udah tua ya gitu. Dan mereka traveling sendiri. Atau kadang tuh gue inget sama nenek gue gitu loh kayak kebawa. Banyak deh hal-hal yang bikin gue so proud of being a flight attendant gitu loh. Tapi emang gue pengen ngucapin ini sih. Gue pengen ngucapin selamat juga sih. Karena gue tau banget dari dulu, lu tuh pengen banget kerja yang multi-kultur. Karena lu cerita, lu pengen multi-kultur lah. Terus lu pengen ke luar negeri karena orang mindsetnya open lah dan lain-lain lah. Dan itu sudah tercapai. Jadi dengan kerja keras lu, gue mengucapkan selamat ya. Karena gue liat di Instagram. Wih, ini dimana-mana ini Put ini ya. Dari mulai di Perancis, terus ke Middle East, London. Wow, this is great gitu. Maksudnya, it looks like a really nice living lifestyle gitu loh. Tapi, apakah memang apa yang lu tunjolkan di media sosial itu seindah itu Put? Seperti kenyataan. Sebenarnya, gini. Apa yang ada di media sosial media itu adalah hal-hal yang ya pastinya apa yang gue mau orang lain lihat. Iya kan. Betul. Apa sih yang gak keliatan sama orang yang prosesnya itu apa sih Put? Sebagai pramuga. Prosesnya gimana? Kalau gue pribadi, apa ya? Enggak muluk-muluk sih sebenarnya apa yang ada di situ, ya di situ diri gue. Tapi yang maksud gue yang tidak seperti apa yang digambar itu, misalnya. Yang gue tuh orangnya tuh agak sensitif dan liat ke poverty dan lain-lain gitu loh. Oke. Karena menurut gue, misalnya gini, mungkin lu pikir di London, di Paris, di LA tuh New York tuh adalah negara-negara yang maju, yang bagus. Dan istilahnya yang udah bagus lah, udah teknologi udah canggih dan lain-lain gitu. Tapi gue juga ngeliat poverty. Kayak misalnya gue ke New York tuh masih banyak orang-orang homeless, di train station gitu loh. Atau misalnya waktu gue ke Paris, lo tau kan Paris tuh fashion lah segala macem. Gue naik metro atau kereta di Paris, tiba-tiba di depan gue tuh ada ibu-ibu udah tua, pakaiannya lusuh. Sepatunya tuh bolong. Itu kayak gimana ya deskripsinya ya. Hmm. Bertolak belakangan aja deh dari apa orang-orang ngeliat gitu sama apa kenyataannya itu sebenernya ya orang ngeliat Paris, London, New York itu kan cuman dari film, dari kemewahannya doang. Tapi dibalik itu kan juga orang-orang yang… Ya homeless people juga banyak lah di situ gitu kan. Banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Sebenernya yang… Dan itu yang mungkin gak dilihat sama publik ya. Iya. Tapi gini nih, gue pengen ngeliat. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain dan mungkin lu kayaknya tepat banget nih buat jawab. Karena ini pengalaman dari pramugarinya SQ juga nih. Eh SQ, sorry. Dari pengalamannya Qatar juga nih. Oke. Yang gue liat nih misalnya nih kayak gini. Sering banget ada… Gue gak tau apakah semua pramugari kayak gini atau enggak gitu kan. Karena gue gak mau menjurnalisasi. Tapi dari pengalaman lo aja ya Put. Oke. Tidur tuh suka bareng-bareng. Bener gak sih? Antar pramugari tuh suka tidur nyawa… Gue gak ngerti deh apa kos-kosan apa gimana tapi suka bareng-bareng. Iya gak sih gitu? Enggak. Oh jadi itu gak semua pramugari Qatar begitu ya? Maksudnya tidur bareng-bareng itu dimana nih? Gak sama cowok maksud gue tidurnya sama cewek-cewek juga misalnya kayak satu kos gitu. Ngerti-ngerti maksudnya. Oh gitu. Enggak sih. Sebenernya karena kita sendiri aja jarang ketemu satu sama lain kalo misalnya lagi terbang. Oke oke oke. Jadi gak semua pramugari begitu ya. Terus… Enggak. Kan gajinya gede banget nih di Qatar ya. Gajinya berapa sih Put? Sebulan Put? Penghasilan Put? Tergantung sih. Tergantung jam terbang. Kalo yang dari lo jam terbang lo ada berapa lama? Gue… Berapa lama maksudnya? Kan gue udah 2 setengah tahun di sini. Tapi ya biasanya sih dalam sebulan bisa 100 jam, 105, 110 paling banyak. 110 jam seminggu kerjanya? Nah, dalam 1 bulan. Oh, 1 bulan. Oke oke oke. Tapi itu juga jarang sih. Kebanyakan sih 90 jam sampai 100 jam sih. Dalam 1 bulan ya kerjanya ya. Iya. Normal day ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi dan sebelum ada high season dan lain-lain kan ya. Itu penghasilannya berapa sih rata-rata Put? Kalo SQ kan kita udah tau kemarin dari Etna nih. Kalo dari lo berapa sih masih lama jadi pramugari? Sebenernya kalo dibandingin SQ sebenernya cutter di bawah ya. Ya range-nya sih 40-50an. Oke. Tapi itu bukan basic salary kan? Bukan. Tergantung range sih sebenernya. Oke. Tapi di sini itu semuanya sudah difasilitasi. Seperti akomodasi, transport, laundry gitu. Oke. Menurut gue itu fair sih. Ya jadi udahlah semua hidup udah tenang. Lo tinggal bawa uang take home pay aja gitu kan. Iya betul. Jadi semuanya memang gue gak mikirin untuk bil apa-apa sih. Hmm. Sebelum. Dan kayak kalo misalnya kan ini kerja di Middle East nih. Pajaknya tuh gimana sih Put? Berapa persen gitu Put? Kan kalo dengan gaji yang gede harusnya pajaknya gede juga gak sih? Do you want to know something? Qatar is a tax free country. Serius? Yes. Banyak orang yang belum tau itu loh. Oh ya? Pasti banyak orang yang belum tau itu. Sebenernya walaupun tax free karena Qatar adalah negara dengan GDP tertinggi di dunia. Ya. Growth domestic product guys. Jadi GDP itu bahasa Indonesia nya tuh PDB produk domestik brutto. Oke. Silahkan. Oke. Thank you. Ya jadi kayak memang orang lokal disini tuh sedikit ya. Jadi lebih banyak expat dan imigran disini sih. Oke. Yang tinggal disini. Dan memang perkembangan Qatar cepet banget ya. Betul. Sangat amat pesat. Oke. Nah kalo di Qatar sendiri Put? Kan lo udah hampir 2 tahun ya. Berarti belum senior juga lah ya. Kalo 2 tahun lah ya. Kalo di ini ya. Itu gimana sih Put? Lo kan orang Indonesia nih. Qatar kan ya istilahnya mas kapainya Middle East gitu kan. Jadi. Dari segi pekerjaan ada ga sih kayak rasisme gitu-gitu. Ini kan kita ngomongin multi kultur nih. Atau senioritas gitu ada ga sih? Oke. Pertama senioritas dulu ya. Kalo senioritas disini cenderung ga sih. Oke. Gak ada. Mungkin cuman ke yang kalo misalnya mereka sudah supervisor ya. Kalo supervisor itu ya kita harus respect dong mau ga mau. Ya. Itu kesopanan kita lah. Ya. Tapi kalo misalnya kita sama ranknya. Atau misalnya sama-sama masih yang belum supervisor. Biasanya sih ga ada such a thing senioritas sih. Hmm. Gitu. Walaupun mereka misalnya baru. Gue udah lama. Gue ga akan treat them yang intimidate. Yang gimana gitu. Justru pengennya bantu ya. Yes. Betul. Disini tuh culture-nya saling bantu. Justru kita ngajarin. Oh gini loh kerjanya kayak gini-gini-gini. Kita ajarin. Kita kasih tau kayak gitu. Lebih ke one thing. Jadi kulturnya enak juga lah ya istilahnya buat lo. Untungnya sih gitu. Gitu enak. Dan disana orang Indonesia nya banyak buat? Enggak. Hmm. Sikit. Jadi bener-bener terpilih juga ya untuk yang masuk ke Qatar Airlines sih. Ya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. 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 Nah. Terus kemarin lo nyinggung nih. Karena lo mungkin lo ngeliat beberapa The Ben Hart Farah show gitu kan. Apa sih yang lo mau share tentang multi-kultur yang kayak menurut lo urgent banget nih. Kayak publik tuh perlu tau gitu. Gimana ya. Pertama sih yang gue bilang. Don't judge the book by its cover kan. Oke. Emang sih. We cannot avoid that gitu. Kita gak bisa menghindari bahwa kita menjadi seorang dari fisikalnya gitu kan. But. Sebenernya gini. Kenapa gue bilang. It can be good. Or it can be bad. Jadi. Ketika gue disini dateng. Kesini gue gak tau. Culturnya. Suatu negara itu seperti apa. Sampai gue sendiri yang. Bereksperience kayak gitu kan. Misalnya contohnya. Kita sebenernya bukan rasism sih. Lebih ke. Serotype sih. Oke. Misalnya. Kita tau kalo misalnya orang. Aduh. Sebut merek gak apa-apa ya. Ini cuman stereotype aja sih. Ini stereotype dan. Sebenernya kan gak semua orang begitu gitu kan. Iya betul. Misalnya orang. Eastern European tuh. Lebih cenderung. Yang keras. Mereka tuh yang. Lebih. Apa ya. To the point gitu loh orangnya. Dan ternyata. Ketika gue. Punya. Red man. Orang. Rusia. Dia ada disini soalnya. Jadi rasismnya harus kelompon ya. Terus siap gitu ya. Ternyata tuh joe beda banget. Ternyata dia tuh orangnya berterama. Baik. Yang. Serius. Orang Rusia. Rata-rata begitu ya. Biasanya tuh. Dia keras biasanya. Yang gue ada banyak pengalaman. Bekerja dengan mereka itu. Mereka tuh orangnya cenderung lebih. Strike forward. Yang. Ngomongnya misalnya kalo orang Indonesia kan. Kita harus bilang. Tolong ya. Can you please. Gitu kan. Ini tuh enggak. Dia kayak. Can you. Can you. Yang lebih. Order sih. Ngasih. Order tuh lebih yang kayak. Bos sih. Kesannya gitu. Tapi. Ternyata. Ketika. Gue sendiri punya. Slide man. Orang Rusia. Dia tuh baik banget. Beda. Jadi kayak. Kita di si pelajarannya. Jangan. Judge orang. Cuman karena serotype. Itu. Oke. Nah bentar nih. Sebelum kita ntar bahas di. Multiculture di. Part kedua ya. Karena ini akan pasti banyak. Cuman gue mau nanya nih. Pramugari ini kan. Memang udah jadi cita-cita lo. Lo bahkan sebelum lo lulus. Udah tau nih. Pengen jadi pramugari gitu kan. Oke. Tapi pertanyaannya adalah. Menurut lo pramugari tuh. Hanya untuk sebentar aja. Terus setelah lo nikah. Terus selesai. Setelah ngumpulin uang. Atau emang. Lo pengen gak. Sampai kapanpun gue jadi pramugari. Karena gue senang banget traveling. Apalagi sekarang udah ada pandemi kayak gini. Kalau pandangan lo gini. Kalau untuk long term. To be honest. Selamanya sih enggak ya. Kalau dibilang selamanya sih enggak. Karena itu tadi. Gue masih pengen balik di Indonesia. Masih pengen. Berbakti. Berbakti bahasanya. Gitu loh. Tapi. Ya. Untuk sekarang sih. Gue masih suka disini. Oke. Gitu. Tapi kalau dari target lo tuh. Kapan sih? Kayak lo. Udah lah. Gue mau ke Indonesia aja. Balik gak jadi pramugari lagi. Gitu. Belom tau sih. Karena. Masih banyak hal yang belum tercapai sih. Apa tuh yang belum tercapai? Ya. Saving. Saving. Oke. Satu halak keuangan. Terus. Itu sih sebenarnya. Itu aja ya. Berarti ya. Saving aja. Itu aja sih. Gue berharap kayak banyak nih. Oh gue belum ke negara ini. Saving. Oke. Di IG itu juga salah satunya. Misalnya gue belum ke negara. Something gitu. Oke. Emang lo butuh saving berapa. Sampai lo. Yaudah lah. Gue mau keluar gitu. Dari. Dari pramugari gitu. Oke. Kalau target gue mungkin. At least 5 tahun ya. Dari sekarang. Wih masih lama ya. Berarti ya. At least. Iya iya. Berarti umur 30an ya. Cabutnya ya. Iya. Bisa. At least ya. Setelah itu mungkin. Mungkin gue masih mau di stage ini. Sebenarnya gue juga mau nungguin World Cup. Gimana gimana? Sebenarnya gue juga mau nungguin World Cup. Kenapa? Kenapa nungguin World Cup? Pengen tau aja gitu. Gimana sih. Apa ya. Evaria. Tiga. Sepak bola. Di negara sendiri. Oke. Tiba-tiba nanti World Cup-nya online. Wow. Udah nunggu-nunggu online. Tapi itu kan 2 tahun lagi. Jadi udah nunggu. Iya sih. Masih lama lah. Masih lama. Masih banyak yang bisa berubah. Tapi saving-nya tuh targetnya hanya untuk menabung aja. Apa emang lo pengen beli rumah atau beli apa sih sebenarnya? Lebih kemana sih target saving-nya? Pertama kalau gue sih lebih ke property yaitu rumah sih. Rumah yang lagi gue kejar sekarang. Dan sampai sekarang belum kebeli ya? Alhamdulillah udah. Udah. Udah? Wih. Jago nih. Dimana beli? Dimana Bud? Masih ngutang BTW. Ya gak apa-apa. Gue juga nyicil. Dimana di Jakarta tapi di Indonesia? Di Bali. Di Bali? Kenapa Bali? Kan lo bukan orang Bali. Pengen aja. Emang kenapa? Ya gak apa-apa. Maka kan gue nanya. Kenapa tuh? Jadi sebelum gue ke Qatar itu gue tinggal di Bali. Selama 6 bulan. Dan disitu gue gak tercinta sama Bali. Dan itu dia. Karena gini ya. Jujur gue tuh suka multi culture. Dimana orang dan masyarakat Bali itu lebih open-minded daripada masyarakat di Jakarta. Lebih open-minded dibanding masyarakat di Jakarta. Emang masyarakat di Jakarta apa sih yang gak open-mindednya? Gini misalnya. Gue naik motor pake hot pants. Di Jakarta. Uh. Gak selamat kayak. Gue gak selamat. Misalnya orang-orang kayak. Ini perbuan apa. Tapi kalo di Bali. I don't have to worry about that. Oke. Oke. Dan gue. Gue lebih. Gue sebenernya agak bangga sih. Sama culture Bali. Karena. Mereka tuh walaupun disingdahi banyak orang. Tetapi. Culturnya mereka tuh yang bener-bener masih yang ada tradisional tuh bener-bener dipertahankan. Tanpa memikirkan adanya orang-orang wisatawan-wisatawan yang dateng gitu loh. Hmm. Masih asli gitu loh. Yang walaupun pastilah ada pengaruh-pengaruhnya sedikit. Banyak sedikitnya pasti ada. Tapi ya. Itu dia. Sedangkan. Ya culture di Jakarta juga hampir hilang. Kalo emang. Mau dibahas. Oke. Oke. Nah tapi ngomongin lagi nih tadi. Pake hot pants di jalan. Di Jakarta. Itu jadi masalah. Padahal menurut gue Jakarta kan. Ya budayanya Betawi. Betawi itu agak liter kan. Jadi kayak multi-kultur juga kan sebenernya. Tapi nih dari lu nih yang sudah. Berkunjung ke banyak negara. Gitu kan. Dan pasti lu tau dong. Menurut lu kenapa sih kayak Bali. Bali kan memang multi-kulturnya memang internasional ya. Karena banyak istilahnya korea gitu kan. Orang luar kesitu. Nah Jakarta juga kan sebenernya multi-kultur kan. Sebenernya banyaknya mungkin masih Indonesia. Dan mungkin karena populasinya banyaknya dari masyarakat Indonesia. Jadi multi-kulturnya masih dominan Indonesia banget nih. Betul. Ya. Berarti menurut lu nih ya. Kalo lu misalnya kayak Jakarta kayak Bali. Apakah itu akan lebih bagus untuk dari segi kultur menurut lu? Menurut lu ini gak ada yang salah gak ada yang bener nih. Sebenernya agak sulit sih untuk dibandingkan. Karena Jakarta itu kan kota metropolitan dimana orang-orang tuh tujuannya ke Jakarta adalah untuk bekerja. Betul. Sedangkan kalo Bali itu lebih ke island dimana orang-orang tujuannya kesana untuk holiday. Yes. Jadi itu adalah hal yang saling bertolak belakang. Dari background aja tuh udah beda gitu. Jadi. Oke. Kalo gitu. Itu tergantung balik lagi ke masyarakatnya sih Ben. Hmm. Oke. Tergantung balik lagi ke masyarakatnya ya. Gak bisa disamain ya. Gak bisa disamain ya. Apalagi dengan negara kita yang punya banyak suku banyak bahasa nih kompleks banget kan. Betul. Iya ya ya ya. Menarik. 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 Put. Kita bakal lanjut lagi setelah ini. Jadi untuk temen-temen yang udah nonton ini terima kasih banyak. Dan kalo kamu suka tolong push tombol like. Tekan tombol like. Tapi kalo kamu gak suka please. Ini ada tanda yang kayak gini lo pencet aja. Lo pencet berulang kali juga gak apa-apa. Gitu. Tapi tolong kasih kita komentarnya biar kita bisa memperbaiki lagi apa yang kurang dari konten ini. Dan jangan lupa untuk sembarin ke temen-temen yang lain. Oke. Terima kasih Ben. Thank you Brubat. Sama-sama.